Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi siangkor ular piton yang bersembunyi di plafon rumah warga di Kejamatan Mandai, Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan. Keberadaan ular di atas plafon rumah, petugas terpaksa memanjat pagar rumah warga. Dengan bantuan alat khusus, akhirnya ular sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi petugas. Diduga ular piton masuk ke permukiman warga setelah terbawa arus banjir luapan sungai saat Kabupaten Maros dilanda banjir. Pada saat di evakuasi, Pak, apa ular ini sempat berontak atau bagaimana? Sampat berontak, tapi karena kelincahan dan kealian anggota kami, Alhamdulillah ular itu bisa ditangkap.